Kesetiaan Tuhan. Kata-kata bijak. Tuhan itu setia walaupun terkadang kita berlaku. Tidak setia. Mulai sekarang tetaplah setia kepadanya. Usaha apa yang bisa bertahan sampai saat ini banyak. Tetapi, tidak semua sedang mengeluti bidang usaha yang bertahan dan berkembang. Kita tahu banyak teman-teman kita yang sedang bergumul. Dan ragu tentang apa yang sedang dikerjakan. Karena usaha yang merosot tajam atau harus tutup. Zaman sudah berubah. Cara orang menjual berubah. Pilihan orang makin banyak dan makin murah. Hal yang menentukan pilihan lebih karena kemudahan. Mana yang paling mudah dan praktis, itulah yang dipilih. Orang yang tadinya tenang-tenang dalam usaha. Tiba-tiba saja harus bersaing lagi dengan sejumlah orang. Yang usahanya sama. Yang menyakitkan biasanya. Dikarenakan adanya pemain baru yang dengan. Mudah mengalahkan pemain lama. Orang yang cerdip dan belum berpengalaman. Ternyata sanggup mempengaruhi pasar. Banyak yang terkaget-kaget dan belum siap. Waktu orang membuat pilihan yang berbeda dari biasanya. Lalu, bagaimana kita harus bertahan. Taman-taman kita sudah berdoa, bahkan berpuasa. Tetapi belum ada tanda-tanda bahwa keadaan usaha. Mereka membaik beberapa dari mereka mencoba. Usaha baru, tetapi seperti yang kita tahu bersama. Selalu jatuh bangun dulu, mengapa sampai sulit sekali. Dengan usaha yang baru dirintis. Kemungkinan besar, karena pikiran kita masih pikiran lama. Paradigmanya mas lama, memang sulit untuk. Mengikuti perubahan zaman, saya sendiri mengalami kesulitan. Sepertinya zaman kita yang sudah berlalu. Lalu sekarang ini, diperlukan jenis pendekatan yang baru. Apa boleh buat, perubahan harus dihadapi. Dijalani dan disyukuri, sesulit-sulitnya keadaan. Kita masih percaya tangan Tuhan menyertai kita. Kita percaya juga bahwa dengan sebuah cara. Di waktu yang tepat, Tuhan membuka jalan untuk anak-anak Enia. Yang berseru dengan sungguh-sungguh dot. Dahulu kita ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Sekarang Dia masih bisa menyelamatkan kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Tangisan akan diubahnya menjadi tarian. Amin. Jadi, jangan berhenti berdoa dan meminta tuntunan Tuhan. Dia tidak akan menjerah demi kita semua. Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kita semua. Dia setia sejak dahulu Dia telah membuktikan. Dirinya adalah setia. Coba kita renungkan tulisan Paulus di dalam surat 1 Thessalonica ini. Ia yang memanggil kamu adalah setia. La juga akan menggenapinya. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti. Tidak perlu diragukan lagi. Masa-masa sulit yang lalu, ternyata mampu kita lewati. Itu membuktikan tangannya yang masih menopang. Dan menguatkan kita, bukankah ini berarti Dia setia kepada janjinya. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Mari buka dan pertajam mata rohani kita dan lihatlah. Bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam segala keadaan hidup kita, terlebih di tengah-tengah. Situasi yang sulit dan pelik dalam hidup kita. Percayalah, Dia tidak pernah mengingkari dirinya. Karena Dia adalah setia. Bapak yang baik, aku berterima kasih untuk kesetiaanmu. Yang telah kau buktikan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa amin. Selamat menikmati.